Kandang ayam Kandang seluas 8x80 meter sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat Kerugian materi berupa kandang beserta ribuan ayam di dalamnya ini berkisar di angka 3 miliar Ujar petugas P2BK Kecamatan Nagrak Miki, Rabu Malam Miki menerangkan, awal timbulnya api hingga membesar di kandang diduga berasal dari kebocoran kompor Semawar yang digunakan untuk menghangatkan area kandang Kemudian api dari kebocoran tersebut merembet ke bagian kandang lain yang terbuat dari kayu yang mudah terbakar Dalam penanganan kebakaran tersebut petugas pemadam kebakaran, Damkar yang datang ke lokasi kejadian berjumlah 5 tim yang dilengkapi dengan kendaraan Damkar Sekitar 1 jam lebih petugas dan warga bahu-membahu menjinakkan api yang terus membesar waktu itu hingga bisa dipadamkan Api berhasil dipadamkan sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat oleh tim gabungan dibantu oleh warga sekitar Pungkas Miki 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 Pungkas Miki